Pak Ustadz saya mau tanya, seandainya saya mau berkurban untuk orang tua, sedangkan saya sendiri belum berkurban. Apa boleh? Mohon jawabannya, terima kasih. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh insyaallah sebagaimana diperbolehkan bersodokoh untuk orang tua. Secara umum memang kebiasaan kurban bergilir ini marak di masyarakat kita ya. Misalnya satu keluarga, ada orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Maka misalnya tahun ini yang berkurban orang tuanya, tahun depan suami atau istri, tahun depannya lagi anak pertama, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah hal yang unik. Nabi SAW selalu berkurban setiap tahun. Tetapi kami belum menemukan riwayat bahwa beliau mempergilinkar kurban, misalnya kepada istri-istrinya atau anak-anaknya. Bahkan beliau menganggap kurban beliau sudah mencukupi untuk seluruh keluarganya. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik r.a. Yang mengatakan, Rasulullah SAW berkurban Dengan dua domba yang gemuk dan bertanduk. Salah satu domba yang dikurbankan untuk diri beliau dan keluarganya. Dan satu yang lain lagi adalah dikurbankan untuk orang-orang yang tidak berkurban dari umatnya. Kemudian para sahabat Nabi SAW juga ada yang berkurban. Di antara mereka misalnya adalah para kepala keluarga. Dan mereka tidak mempergilirkan kurban untuk anak dan istri mereka. Abu Ayyub al-Ansari r.a. mengatakan Dulu di masa Nabi SAW Ada seorang laki-laki berkurban dengan satu kambing Yang disemilih untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan Dan memberi makan kepada orang lain. Kemudian setelah itu orang-orang mulai Berbangga-bangga dengan banyaknya hewan kurban Sebagaimana kita lihat. Dan perlu diperhatikan bahwa ibadah kurban ini harus ikhlas Hanya untuk mengharap pahala dari Allah SWT Hendaknya harus dijauhkan perasaan pengen dilihat Ingin dikenal, pernah berkurban Ingin namanya terpampang atau terumumkan dengan jelas Atau semisalnya yang merupakan bentuk-bentuk dari ria Yang bisa menghanguskan pahala amalan Nah kalau muslimin yang berbahagia terkait pertanyaan Apakah boleh atau bagaimana hukum berkurban Untuk orang tua yang sudah meninggal Maka mari kita lihat ada dua kondisi Mengenai hal ini Pertama misalnya orang tua berwasiat kepada anaknya Agar setelah orang tuanya meninggal Anak-anak berkurban atas nama orang tua Maka kalau demikian harus dilaksanakan Sebagai wujud dari pengamalan firman Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-181 Siapa saja yang mengubah wasiat setelah dia mendengarnya Maka sesungguhnya dosanya adalah orang-orang yang mengubahnya Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui Dalam kitab Ahkamu'idain Dr. Abdullah At-Tawir mengatakan Ada pun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat dari mayit Maka wajib dilaksanakan Walaupun orang yang diwasiati Belum pernah menyembeli kurban untuk dirinya sendiri Karena hal ini adalah menunaikan wasiat Ini kondisi yang pertama Jadi kalau wasiat maka harus dilaksanakan Ada pun kondisi yang kedua adalah Orang tua tidak berwasiat Tetapi anaknya menyembelih kurban Mengatasnamakan untuk orang tua yang sudah meninggal Sebagai sodakoh terpisah Atau sebagai sodakoh Maka ini dibolehkan Para ulamah Hanabilah Menegaskan bahwa pahalanya sampai kemayit Dan bermanfaat dengan menganalogikannya kepada sodakoh Jadi menganalogikannya kepada sodakoh Akan tetapi Kami tidak memandang pengkhususan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal Itu sebagai sunnah Sebab Nabi SAW Tidak pernah mengkhususkan menyembeli kurban untuk orang yang sudah meninggal Misalnya Belum kami temukan beliau menyembeli kurban untuk Hamzah Sang Taman yang gugur di perang Uhud misalnya Padahal Hamzah merupakan kerabat yang paling dekat Dan dicintai oleh Nabi SAW Kemudian Nabi SAW juga Tidak pula menyembeli kurban untuk anak-anak yang sudah meninggal Tidak pula kami dapatkan riwayat bahwa Nabi SAW Menyembeli kurban untuk Khadijah RA Padahal ia merupakan istri tercintanya Jadi menyembeli kurban Untuk mengatasnamakan sodakoh Atas nama orang tua Itu diperbolehkan Itu diperbolehkan Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati